assalamualaikum selamat pagi juragan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas beberapa produk blog untuk Vespa yang beredar di pasaran baik dari blog racing ataupun blog standar pertama yang akan kita bahas adalah produk blog dari keluaran PMC Lestelvio produk ini memiliki head untuk lubang businya di tengah dengan finishing CNC berwarna orange dalam satu paket blog ini sudah terdiri dengan ring ring seher bosing stang seher dan klip untuk sehernya blog ini memiliki ring yang cukup tipis jadi dalam pemasangannya saya sarankan agar lebih hati-hati karena ketika ini patah tidak dapat menggantinya jadi disarankan kepada para mekanik agar lebih hati-hati lalu untuk blognya sendiri bisa kita lihat dia berbahan dasar aluminium di pasaran ada beberapa ada beberapa pilihan untuk blog PMC ini mulai dari yang blognya ini cash iron atau besi dan yang seperti aluminium seperti ini blok PMC ini sendiri memiliki lima port di depan dan sekitar 8 port di dalam dan satu lubang pembuangan kenal port bisa dilihat blok PMC ini berada di pasaran kisaran harga 5.300.000 sampai 5.500.000 untuk daya tahannya sendiri sampai saat ini kami belum pernah mencoba ya untuk blok yang ini jadi belum tahu nih cuman sementara kita review untuk dari segi kemasan segi produknya saja finishingnya cukup rapi untuk harga 5 jutaan cukup bagus bahannya pun cukup kuat terutama di bagian seher bagian sehernya ini sudah di coating jadi untuk meredam gesekan antara seher dengan blok dikarenakan blok ini bloknya berbahan dasar aluminium untuk diameter sehernya sendiri untuk paket VMC ini diameter sehernya tertulis 63 mm tapi di sehernya tertulis 62,95 oke berikutnya yang kedua kita akan mereview salah satu produk untuk Vespa standar ya dan motor lubang 3 berbeda dari blok sebelumnya VMC blok ini bisa untuk dipakai kebut kebutan asal untuk lubang-lubangnya ulangnya itu dibesarkan atau di porting ulang. Beberapa motor yang pernah kami bangun untuk ngebut pakai produk dan motornya cukup kok asal keterampilan dan keahlian si mekanik dalam memporting itu sangat-sangat dibutuhkan. Bisa dilihat salah satu kekurangan dari produk dan motor ini adalah dia punya lubang kenal port itu cukup kasar. Nah jika mau masang ini butuh penyesuaian dihaluskan kembali bagian sini dan bagian lubang-lubangnya juga cukup kasar tidak halus. Jadi yang tadi saya bilang itu butuh di porting ulang. Untuk seharnya sendiri ya standar ya dengan ring tebal, ring pistonnya tebal dia. Diameter untuk seharnya itu sekitar 58 mm. Dalam satu paket ini blok dan motor sudah termasuk dengan ring, ring seharnya yang tebal, pen piston dan dia tanpa head. Jadi jika ingin memakai blok ini head-head standar yang bawaan Vespa sebelumnya itu bisa dipakai di sini. Blok Vespa dan motor ini dihalal pasaran kisaran sekitar 800 ribu sampai 850 ribu. Tergantung berapa dan siapa yang menjualnya. terhadapnya di sini ada blok dan motor walaupun agak sedikit kasar. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas salah satu blok Vespa keluaran dari Taiwan yang bermerek generik. untuk blok dia cukup berat ya. Cukup berat loh. Dan dia punya port ada enam. Bisa dilihat portnya. Dan dia punya jalur portnya agak sedikit aneh ya. Berbeda dengan tadi yang PMC. Ini juga ada lubang exhaust penalfotnya juga halus. Beda ya dengan motor memang. Lalu untuk head-nya. Wow dia jalurnya hampir sama dengan produk keluaran dari Malossi. Cuman bedanya mungkin untuk diameter seharnya. Di sini tertulis Italian Tech. Cukup rapi finishingnya dan agak ringan dibandingkan dengan head-head standar bawaan Vespa Excel ataupun head-head Vespa Super. Untuk seher, finishingnya kita lihat cukup bagus. Dia itu diameter sehernya sekitar 63 mm. Ini sudah ada lubangnya untuk menyamakan lubang-lubang yang ada di bloknya. Ringnya juga ring tipis. Sama seperti PMC yang tadi. Untuk ringnya, wah ini keluaran dari RIK. Ini ada barang penggantinya ini. Jadi nggak usah khawatir jika ada pecah atau putus ring. Ini ada barang penggantinya. Blok generik ini di pasaran itu sekitar 2.740.000 sampai 2.800.000. Tergantung pedagang atau siapa yang menjualnya. Blok generik ini pun cukuplah dipakai untuk harian yang mempunyai budget-budget sekolah, budget-budget minim. Dengan finishingnya cukup bagus, cuman ya bloknya ini agak berat. Lebih berat dibandingkan dengan produk Danmotor atau VMC yang tadi. Oke, selanjutnya yang keempat kita akan membahas salah satu produk dari Danmotor. untuk lubang 5 biasa disebutnya lubang 5 atau untuk blok-blok yang ingin kencang tapi dengan budget terbatas. Seperti biasa ya, seperti kebanyakan pada umumnya produk Danmotor ini untuk lubang-lubangnya cukup kasar. Bisa dilihat ya. Finishingnya juga kurang rapih. Untuk port-portnya. Dari segi bobot dibandingkan dengan blok generik yang tadi ini jauh lebih ringan dari blok generik yang sebelumnya. Saya rekomendasikan untuk pemakaian blok 5 ini harus melalui proses porting kembali. Karena dia punya port begitu kasar dan disesuaikan lagi dengan kebutuhan si mesin. Berapa ukurannya untuk portingannya. Terus lebarnya berapa. Jadi disesuaikan. Untuk diameter seharnya masih sama dengan blok lubang 3 yang sebelumnya sekitar 58 mm dengan menggunakan ring sehar yang tebal. Dalam satu paket ini sudah terdiri dan termasuk ring keluaran PT dan motor. Bos setang sehar dan tidak lupa klip setang seharnya. Blok ini sebenarnya kalau untuk harian saya merekomendasikan bisa dengan batu-batu standar. Tapi dengan proses porting lagi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan si mesinnya. Kasar kali nih bagian sininya. Untuk harga sama dengan produk dan motor yang lebang 3 ini kisaran 8,5 sampai 900. Tergantung siapa yang jual, tergantung produk ini ada dimana. Dan cukup worth it sih kalau untuk budget-budget pelajar yang ingin agak kencang. Oke berikutnya yang terakhir kita akan membahas produk keluaran dari malosi. Untuk sehernya produk dari malosi ini dia memiliki diameter 63 mm dengan tekstur dari sehernya. Sehernya dia agak sedikit rata. Bisa dilihat. Untuk ringnya sendiri masih menggunakan ring tipis. Sama seperti blok VMC ataupun blok dari generik tadi. Kayaknya kemungkinan untuk blok-blok racing itu ringnya sedikit semua ya. Untuk headnya agak cukup ringan. Dan dia punya dudukan busi belum di tengah, masih di pinggir. Kalau VMC kan dia sudah di tengah. Tapi bagian ininya sudah di polis. Dan terlihat juga generik mengikuti dari malosi untuk tekstur headnya. untuk bloknya sendiri berat menyerupai generik dengan 6 port dan untuk lubang ini sama seperti generik. Kayaknya generik ini mengikuti produk dari malosi. Jadi untuk yang pengen-pengen pakai malosi tapi belum ada dananya bisa memakai produk dari generik. Boba tempuh memang hampir sama. Dengan produk generik yang sebelumnya kita bahas tadi. Lihat lubang-lubangnya. Dia punya tekstur bloknya, ini kasar. Dalam paket pembelian produk malosi ini sudah termasuk dengan main jet dan pilot jetnya. Mungkin agak memudahkan si mekanik untuk menyeting. Untuk produk malosi ini bisa dipakai dengan karbu standar. Tapi dengan penyesuaian di main jet dan pilot jetnya. Tidak harus menggunakan karbu jepangan yang memakai membran. Masuk juga dengan stiker. Bos stang sehernya sudah ada di sini. Lalu packing-packingnya pun sudah termasuk. Untuk harga biasanya di pasaran ini blok ini sekitar 4,250 sampai 4,350 juta. Cukup worth it sih untuk orang yang sebenarnya lihat dari detail dan kemampuan si produk ini. Cukup worth it. Untuk dipakai harian pun masih terbilang nyaman ya. Tapi dengan beberapa penyesuaian pastinya. Baik dari segi kopling ataupun dari segi struknya.